Halo guys, balik lagi sama gue, Janitra, dan kali ini gue bakal ngebahas soal patch note update 3.7 MFF yang dirilis oleh Nightmarble di MobyRoom. Link patch note-nya nanti gue taruh di description biar kalian bisa baca sendiri. Dan di patch note juga ada trailer, ini nanti kalian bisa nonton sendiri juga. Oke, jadi dari teaser kita tahu bahwa kita bakal mendapatkan 2 karakter baru ya, X23 dan Adam Warlock. Dan ternyata gak ada surprise karakter, jadi emang cuma 2 doang karakternya. Dan juga kita mendapatkan 3 uniform dan 3 doang, jadi gak ada surprise uniform juga. Oke, sekarang gue bakal ngebahas satu per satu soal karakter dan uniform barunya. Kita mulai dari X23, jadi X23 ini mutant ya, mutant. Dia punya leadership sama kayak Wolverine, decrease debuff duration, dan passive tier satu yang mirip sama Wolverine. Tapi dapet buff all attack, all speed, dan juga critical rate. Dan ini recovery-nya sama kayak Wolverine. Jadi secara gak langsung ya, ini lebih bagus pasifnya dapet Wolverine. Dan passive tier 2-nya dapet increase skill damage, bonus damage, critical damage, dan guaranteed critical rate. Cuman critical damage increase-nya 35% doang, Wolverine tuh 50% kalo gak salah. Dan soal skill-nya gue gak bisa ngegambarin banyak ya, karena gak tau ini iframe apa gimana. Tapi ada 2 skill yang deal bleed damage dan 1 skill yang bisa ngestune. Buat iframe apa enggaknya kita lihat besok aja. Dan kemudian kita move on ke Adam Warlock, leadership energy defense, berarti gak kepake sampah. Dan kemudian passive tier satunya dia bisa revive atau hidup lagi setelah mati dengan 70% dari max HP-nya. Jadi kalo misalnya Groot itu revive 50% max HP dan Corfu 100%, si Adam Warlock tuh di tengah-tengahnya. Kemudian passive tier 2-nya dia, ketika di hit, enemies-nya bakal kena bind atau snare selama 3 detik. Jadi kocak ya, lo yang di hit, enemy-nya yang kena. Dan juga dia memiliki passive 40% chance to penetrate super armor barrier shield all damage immune invincible. Jadi dia bisa nembus invincible walaupun chance-nya cuma 40%. Kemudian buat skill-nya, gak jelas juga ya, gue gak tau ini skill-nya kayak gimana. Cuman yang skill 3-nya dia punya 100% chance for immunity to all damage selama 1 detik. Tapi di atas tulisannya acquires the following effect for 5 detik. Jadi bingung kan lo, gue juga bingung. Dan skill 4-nya bisa ngebind dan move using the v-path while using a skill. Nah ini gue juga gak ngerti ini maksudnya apa. Mungkin channeling gitu kali skill-nya, gak tau, liat besok aja. Dan skill 5-nya kayaknya buff ya, karena dia nambahin all attack, all defense, dan juga all speed. Jadi begitu. Nah kalau lo liat patch note-nya si Jepang ya, kita tau si X-23 ini bakal jadi speed. Seperti salah satu prediksi gue. Karena gue prediksi dia kalau gak speed kan combat. Cuman gue prefer dia speed dan ternyata beneran speed. Jadi Wolverine-nya gak turun tahta dari ABX Combat Hero. Tapi yang gue salah ya, si Adam Warlock ini ternyata gak universal, dia tuh blast. Yang mana kocak ya, padahal ini si Adam Warlock ini nama skill-nya tuh cosmic space. Space, cosmic. Tapi karakternya blast. Alasannya kenapa ini dia jadi blast? Mungkin alasannya biar dia gak gantiin si Nova di Universal Hero. Karena kan lucu aja. Nova baru di update kemarin jadi meta. ABX Universal Hero di update selanjutnya diganti. Nanti pada ngeluh sultannya kan. Jadi mending dia blast aja dan buat gantiin cable. Karena cable udah rada lama. Cuman so far sih dari anak-anak alien sovereign, Mereka ngeliatnya kalau di atas kertas Adam Warlock ini karakternya lebih ke PVP ya. Buat AC atau AT daripada AB. Cuman kita liat aja besok dia bisa buat AB apa enggak. Jadi begitu. Cara dapetinnya gimana bang? X23 bisa didapatkan dari processor, premium hero chest, event battle, dan juga character related sales package. Processor berarti itu digaca sama kayak ultimate yang mana sekempah. Dan premium hero chest itu chest bukan yang ultimate ya. Jadi yang premium hero chest itu chest yang versi bawahnya yang lu bisa dapet incarnate. Dan karakter-karakter daily bio itu juga gaca sebenernya. Event battle nanti di bawah dijelasin. Dan character related sales package itu beli biometriknya lah secara langsung dari sales-sales yang ada di store. Jadi intinya lu gak bisa farming. Gak bisa farming langsung. Dan lebih kurang aja lah lagi si X23 ini gak bisa dipakaiin ini loh si X-Gen Selector. Yang kita punya dari kapan tau nih ya. Gue liatin X-Gen Selector yang gini nih. Nah ini X-Gen Selector yang udah ada dari update 3.1 atau pertama kali X-Men nongkol. Tapi dari update 3.1 sampai sekarang 3.7 kita gak ada pertambahan karakter di X-Gen Selector. Jadi dari 3.1 ya 4 karakter ini doang yang bisa dipilih dari X-Gen Selector. Dan gue kira si Laura bisa ntar dari sini ternyata gak bisa. Jadi kan kurang ajar ya kalau kayak begitu ya. Jadi itu gue rada kecewa. Dan prosesor gaca premium hero chess ini gaca dan ini beli. Jadi pilihannya cuma event battle. Event battle ini apaan sih? Ini event battle nih. Stage special yang cuma bakal dibuka dalam certain periods. Jadi gak dibuka terus-terusan. Mirip timeline battle lu pilih 3 karakter buat berantem lawan tim lawan. Dan kalau lu berpartisipasi lu bakal diberikan rewards termasuk X23 X-Gen. Dan ketika dia ngomong including atau termasuk ini berarti banyak rewardnya. Dan X23 itu cuma salah satunya. Dan berarti kan ada RNG-nya juga lah. Buat dapetin rewardnya. Gak tau ya gue liat besok. Tapi gue gak expect lu dapet banyak X23 X-Gen dari sini. Paling kalau dapet 3 X-Gen sehari aja gue udah bagus sih menurut gue dari event-event beginian. Jadi gue kurang suka ya cara mendapatkan ya. Dan yang lebih parahnya lagi sih Adam Warlock sebenernya. Dan Adam Warlock is a native tier 2 character yang available dari package di shop. Jadi lu straight harus beli si Adam Warlock. Kalau mau punya. Gak bisa difarming gak bisa didapetin lewat mana. Ini mirip sama Magneto sebenernya. Cuman Magneto itu kan tier 1 ya. Dan dia buat harganya tuh waktu itu 6.600. Buat tier 1. Ini Adam tier 2. Jadi harganya berapa? Dan kemudian si Adam Warlock ini menggunakan growth systemnya World Boss. Jadi dia pake BAM. Buat ngegedein ya. Jadi lu kalau beli si Adam Warlock ini dapetnya bintang 1. Bayang gak sih lu udah beli 10.000 kristal ya let's say. Siapa tau harganya 10.000 kristal. Cuman dapet bintang 1. Dan kemudian lu masih harus ngeluarin gold. Ngeluarin BAM. Itu kayak. Apa ya? Cash grab banget lah. Jadi begitu. Gue gak demen sih ini. Karakternya. Gak tau ya. Mungkin. Menurut gue tuh main game itu kan harus ada 1 goal. Atau 1 tujuan. Dan lu pengen memiliki karakter ini. Atau lu pengen menamatkan suatu game mode. Tapi kalau ini tuh. Bener-bener gak ngasih tujuan. Lu kalau mau karakternya lu beli. Gak ada cara lain. Udah gitu. Ya lu bisa sih gacha. Tapi gak tau setahun. Baru kelar karakternya. Dan itu bukan tujuan. Karena tujuan itu kan berarti kita berusaha. Untuk mendapatkannya. Bukan berharap random. Atau kehokian lu. Bikin bisa dapet karakternya atau enggak. Gitu sih menurut gue. Kalau kayak gini tuh goalnya sebenernya di real life. Di real life ya. Lu dapetin kerjaan. Dapet gaji. Punya duit. Beli karakter ya. Ya lu gak usah main gamenya kalau kayak gitu. Beli aja semuanya. Ngapain kita main game gitu. Kalau di gamenya gak bisa didapetin. Jadi begitu. Buat karakter barunya. Dua biji. Dan kemudian ada tiga uniform baru. Seperti yang udah kita tau ya. Punisher. Falcon. Dan Satana. Satana yang kayaknya paling bagus nih. Uniform bonusnya. Karena yang lain kayaknya standar-standar aja. Dan harganya Punisher lebih tinggi. Ya dia ngomong different price. Tapi artinya harganya lebih mahal. Kayak uniformnya Ragnarok kemarin tuh. Yang lebih mahal siapa sih? Hulk sama Thor ya. Kalau gak salah. Ya jadi intinya ini harganya lebih mahal. Dan ini gue juga gak setuju sebenernya dengan uniform yang harganya berbeda. Karena kan uniform mau jelek apa yang atau bagus itu yang bikin Nightmarble kan. Dan Nightmarble itu udah dari dulu bikin uniform bagus. Kayak Superior Spider-Man. Semua skillnya berubah. Karakternya berubah total. Harganya Rp750. Doctor Strange uniformnya bagus. Harganya Rp750. Jadi kalau mereka mau pake alesan. Ya ini uniformnya lebih mahal. Karena lebih bagus. Itu bullshit. Karena dari dulu Nightmarble udah merilis uniform yang bagus. Dan harganya sama. Dan kalau misalnya alesannya. Karena ada uniform yang jelek. Dan ada uniform yang bagus. Lah yang bikin uniform jelek kan juga Nightmarble. Salahnya Nightmarble. Kenapa customer yang bayar gitu loh. Jadi begitu. Ya stop lah bikin uniform jelek. Bikin uniform yang bagus semua. Harga Rp750. Banyak mau lu. Oke lanjut. Dimension Rift Improvement. Sekarang lu bisa refresh Dimension Rift dari dulu. Ini feature terbaik update ini menurut gue. Dan kemudian lu bisa nge-share ke channel public. Kemudian ada Character Management Improvement. Gue gak ngerti kenapa lu butuh fitur kayak Excel. Ini kayak Microsoft Excel tapi di game. Ini gak penting. Dan kemudian ada Native Tier 2 Biometric Leveling Improvement. Jadi akhirnya disorting berdasarkan jumlah biometrik. Dari dulu kenapa. Dan ini gue gak ngerti apa dan gak penting. Other Changes. X-Gen sekarang available dari lab prosesornya. Jadi kayak The Ultimates ya. Lu bisa gacain. Gue dapetin Laura disini. Cuman lebih enak. Karena Laura kan X-Gen tuh cuma ada 5. Termasuk Laura. Jadi 1 per 20 lah chance-nya buat lu dapetin si Laura ini. Eh 1 per 20. 20% 1 per 5. Kalau si Ultimate kan chance-nya lebih hancur. 3 per berapa gitu. 3 per 20 berapa. Jadi buat dapetin Laura masih lebih gampang. Tapi untuk sekarang. Buat selanjutnya. Buat tahun depan. Buat pemain baru. Yang baru main 2 tahun lagi. Ya susah juga nanti X-Gen udah banyak. Dan nomor 2. Characters which cannot be selected in selector biometrics and selector X-Gen will now show where they can be acquired. Sebenernya gak terlalu penting. Tapi ada yang menarik. Karakter yang tidak bisa dipilih di selector X-Gen. Jadi dia mengimply atau mengimply. Menyeratkan bahwa ada karakter yang tidak bisa dipilih di selector X-Gen. Dan sejauh ini karakter X-Men yang tidak bisa dipilih di selector X-Gen adalah mereka yang native tier 2 dan juga Magneto. Dan gue rasa maksud dari line ini sebenernya sih ngarah ke Laura yang ngekonfirmasi bahwa si Laura ini gak bisa didapatkan di selector X-Gen. Tapi will see tomorrow. Tapi gue feeling gue Laura gak bisa dapet sih dari selector X-Gen. Dan nomor 3. Card set will now display which card are missing from the set. Jadi seharusnya dari dulu dirilis. Dan 45678 gak ada yang penting. Tapi mereka gak ngomongin sama sekali soal loot box yang bakal di remove. Ultimate Hero Chess walaupun gue expect bakal di remove si besok. Dan juga soal bug, visual bug proc-nya ini ya. Obelisk yang suka gak aktif visual bug. Mereka gak ngomongin soal benerin tapi gue expect bakal di benerin si besok. Jadi intinya begitu update-nya gue gak seneng. Karena cache grab banget. Cuman update-nya emang lebih mending sih daripada yang update yang kemarin. Karena mereka setidaknya menghilangkan RNG-nya lah. Update-nya mahal ya tapi gak pake RNG. Cuman apa ya gue rasa Nightmarble tuh missing the point sih. Karena game-nya sekarang ini kan stagnan banget dan ngebosenin banget. Dan kita tuh butuh game modes baru. Dan kita tuh butuh karakter yang farmable yang bagus. Jadi kita punya satu tujuan. Dan mereka tuh cuma ngerilis karakter yang beli-beli-beli-beli-beli. Jadi kayak udah gak ada usahanya gitu loh buat dapetin karakternya. Dan karena beli itu kan cepet ya. Jadi lu beli hari ini ya kelar gitu. Terus update-nya tuh sebulan kemudian. Jadi kan itu ngebosenin. Karena lu sebulan kemudian ya bosen lah main dengan karakter yang sama. Jadi dia tuh harus bikin kayak semacam epic quest sih. Harus menurut gue epic quest baru. Atau misalnya bikin game modes baru. Apalagi kayak Shadowland atau kayak World Boss. Itu yang bisa bikin game ini umurnya lebih panjang dan player-nya lebih semangat main. Karena kalau begini terus ya kita bosen. Karena ini beli-beli-beli dapet-beli dapet. Jadi bukan main buat dapetin tapi beli buat dapetin. Dan itu menurut gue udah ngaco sih. Karena game seharusnya kan dimainin bukan dibeli. Begitu. Jadi itu komentar gue soal update ini. Dan menurut kalian gimana? Karena ini masih patch note. Update-nya baru besok jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Mungkin nanti ada yang bikin gue terata lebih seneng sama update-nya. Dan mungkin ada juga hal-hal yang bikin gue lebih benci sama update-nya. We'll see besok lah ya. Tapi itu software menurut gue. Dan tolong kasih komentar kalian menurut kalian patch note-nya gimana? Update-nya gimana? Karena gue pengen memulai diskusi soal update ini. Oke. Thank you udah nonton videonya. Sampai bertemu di video selanjutnya.